Ada gak dia perlakuan bukan hanya sentuhan Tapi sudah berbicara Membujuk kamu Sudah Pernah Dia suruh aku ke kamar Dia buka celamanya dan keluarkan kelaminnya Dia suruh aku Untuk Cubain Maaf ya Dan di pengadilan dibuka Salah satunya mamimu menjadi saksi disitu Iya Boleh gak aku tau Meringankan atau memberatkan Sampai masa ini ke bawah lagi Terus dia bilang kalau misalnya Yaudah aku bisa aja bilang ke media Kalau misalnya Kamu yang nyamperin ke kamar suamiku Dasar orang aneh Katanya Dia berbicara seperti itu Dia berbicara seperti itu Kalau kamu gak bisa Gak lancar Ngomong bahasa Indonesia Bahasa Inggris juga gak apa-apa Oh iya Oke Korea juga gak apa-apa Hanya yuk hasil Terima kasih Sudah 17 tahun Yes Sudah 17 tahun Kapan 17 tahun ya kemarin April Oh bulan April kemarin sudah 17 tahun Oke Banyak yang hujat Lumayan Ada juga pro and cons Oke Banyak yang apa Bilang Fansos Mungkin ada yang bilang sensasi Sensasi Iya Tapi Aku gak terlalu bacain komennya sih Oke Karena kan Gak terlalu mau Apa ya Dibawa ke hati aja Oke Nah disini aku mau belain kamu ya Untuk kalian di luar sana ya Ini bukan cari sensasi ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya Kalian tau gak Speak up Untuk pelecehan seksual Itu tidaklah mudah Apalagi dilakukan Saat kita itu masih kecil Gak gampang loh Dan yang kamu lakukan ini Aku langsung ngomong ya 100% benar Thank you 100% benar Aku gak pake lagi 99,9 Gak ada Thank you so much though Ini apa yang kamu lakukan ini Sudah benar banget jalannya Ini yang sudah Yang terbaik Dan Yang terjadi di kamu Percaya gak kamu Banyak terjadi di anak-anak lain Di luar sana Iya Pastinya Dan kamu percaya gak 99% nya Itu tidak terangkat dengan baik Mereka memilih diam Mereka bermilih Tidak bersuara Dan akhirnya menimbulkan Traumatik Malah timbul jadinya Pemerkosaan Gara-gara mereka diam Dan aku pikir Kamu datang ke sini Mungkin kamu sudah cerita Ke banyak podcast Tentang kronologi kamu Tapi menurutku Apa yang kamu lakukan Sudah benar Dan mudah-mudahan Bisa kasih inspirasi Ke banyak orang Amin Itu sebenarnya juga Tujuan aku sih Supaya bisa Lebih Kasih Apa ya Surat untuk orang-orang Yang mengalami juga Benar banget Dan juga Apa yang kamu lakukan Apa yang terjadi di kamu Makanya aku bilang ya Sama terjadi di banyak orang Ketika kamu dilecehkan Orang terdekat kan Iya Faktanya memang Pelecehan seksual itu terjadi Dilakukan oleh orang terdekat kita Iya Ayah Ayah tiri Paman Om Iya Dan karena kebanyakan itu Dilakukan Dengan orang terdekat Orang-orang itu jadi Gak percaya Dan Itu poin keduanya Iya Banyakan orang Jadi gak percaya Kok bisa sih Harusnya gak lah Kayak gitu punya Iya Itu terjadi loh Dan aku merasa Sangat minta Untuk orang-orang Yang berkaitan Dengan yang sama Tapi gak dipercayakan Karena Aku tahu Bagaimana merasa Itu sangat Sangat Itu Tidak Iya Dan apa yang harus Kalian lakukan Sama seperti Michelle Kamu harus berbicara Kamu harus speak up Yes Tapi untuk Proses untuk Berbicara untuk speak up Juga Gak mudah Butuh progres Iya Butuh banyak Kekuatan yang harus Di Build up Oke Makanya kita cerita disini Tujuannya bukan hanya Kekonologis Tapi kayak Kamu bisa kasih semangat Untuk orang-orang yang di luar sana Sama Anak-anak kecil luar sana Gak semuanya seberuntung kamu loh Michelle Iya Aku masih melihatnya kamu Masih beruntung sih Iya Di luar sana itu Masih banyak yang gak beruntung Dan akhirnya terjadi Sampai traumatik Yang bener-bener Trauma banget Eh kamu pernah nonton Kamu suka drama Korea gak? Aku gak terlalu suka nonton sih Tapi ada beberapa yang aku nonton Oke Ada beberapa Ada satu film Korea Yang menurut aku Sama precis kayak ceritanya kamu Supaya mungkin masyarakat Lebih Mudah ngerti ya Mouse Mouse? Hmm Aku belum nonton Yang main siapa itu namanya? Eh Eh Li Sunggi Li Sunggi Li Sunggi Itu drama tentang psikopat Dimana Dia itu dilecehkan secara seksual Salah satu ceweknya dilecehkan secara seksual Yang Melecehkannya masuk penjara Terus dia mau keluar dari penjara Dan dia ini ketakutan banget Ketakutan banget Setiap kali liat hujan Setiap kali ngelewatin sungai yang sama Kayak gitu Punya ketakutan banget Itu filmnya relit banget 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 Dengan cerita saya? Dengan cerita semua Oh Termasuk kamu pastinya Iya Kamu menjadi ini kan Parnoan kan pasti kan Iya Apa yang kamu paling takutin deh Sebelum kamu cerita ke kronologis Yang aku paling takutin sih Orang Orang yang aku Jadi apa ya Takut untuk Dia? Iya Tersama Tapi aku juga lebih jadi Apa ya Lebih Berhati-hati dengan orang lain Iya Iya Oke Dia nya ada dimana sekarang? Di penjara? Di penjara Oke Takut dong kamu pasti Kalau dia keluar nanti Bagaimana Dan kalau kamu face to face Ketemu dengan dia Kayak gimana Takut gak kamu? Takut Aku kebayang Iya Karena Banyak kali Sebelum ini Sebelum aku udah Keluar dari rumah Itu Saking aku takutnya Aku gak bisa lihat dia Tatat-tatpan Aku gak bisa lihat Kayak Sosok dia Karena It reminds me Apa yang terjadi Aku bisa paham banget Kalau nonton Kalau kalian gak paham Kalian nonton film itu deh Supaya bisa paham Iya Oke Apa yang terjadi dengan kamu Michelle? Boleh gak ceritain Apa yang terjadi dengan kamu? Dari umur berapa nih? Dari umur 12 5 tahun yang lalu? Iya Sekitar 5 tahun yang lalu Oke Disitu aku belum Ada pertumbuhan hate Oke Oh masih belum Akil balik malah ya? Belum Oke Iya Dan Sampai di umur aku yang Kalau gak salah 15 Tapi itu ada Oh 3 tahun? Ada Selingan waktu Setahun Dia pergi dari rumah Oke Jadi termasuknya 2 tahun Oke Dan ini dilakukan oleh Papa Sambung kamu Papa Tiri ya? Papa Sambung Papa Tiri ya? Papa Tiri Oke Kamu Anak dari Sorry Suami Pingkan yang pertama Iya Oke Dan ini pernikahannya Pingkan yang keberapa nih? Kalau gak salah Kedua Kedua? Iya Oke Dan sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih Masih statusnya sampai sekarang masih Iya Oke Dan pada waktu itu Kamu sudah punya adik? Waktu kejadian ya Nah Dari umur kamu 12 Seperti kamu sudah punya adik Sudah punya adik Kamu tinggal dengan adik-adik kamu Iya Adik-adiknya juga ada yang cek juga? Ada dua Oke Oke Terus gimana? Iya Tujuan aku sih Supaya kayak Aku tuh lebih mau My own Sebelum Lebih aman Kedepannya juga Dan Mungkin buat aku juga Tapi at that time Aku Belum ngerti apa-apa Dan aku belum bisa Bersikap untuk Lebih Tegas Dan lebih Apa ya Lebih kuat untuk Melawan Oke Iya Pada waktu itu ya? Oke Apa yang pertama kali Kamu dilecehkan Kamu merasanya apa? It's okay Masalah yang paling simple Sekalipun Kamu sampaikan aja Waktu itu I feel very shock Karena Itu terjadi kepada Aku yang dimana Bertahun-tahun sebelumnya Itu We were just fine We were just fine Dia Anggep aku sebagai Mungkin anak Dan kita juga Gak ada yang gimana-gimana Dan pas Berbuat itu Aku shock Aku kaget Aku Gak tau mau Ngerasain Takut Cemas Terus juga Aku gak tau Harus ngapain Karena disitu posisinya Aku Freeze Oh Oke Bingung Kayak gimana juga ya? Apa yang dilakukan Ke kamu? Dia megang area Atas Dada Iya dada Oke Tapi disitu kan Aku lagi pertumbuhan Yang dimana Masih flat Oke Iya Tapi dia meremas Memegang Atau bagaimana? Iya Oke And then apa yang kamu lakukan? Aku just Stay silent Karena aku gak tau Harus ngapain Tapi kamu tau Arahnya mau kemana itu? Pada waktu itu Umur Pada waktu itu Kamu tau? Aku tau Kalo Perbuatan dia Yang waktu itu Dia ngelakuin Itu salah Oke Kayak Itu gak harusnya dilakuin Sebagai Ayah ya Tapi Aku juga At the same time Gak tau Dia lagi ngapain Oke Iya Dia lagi perbuat apa Dan segala hal macam Oke Itu yang pertama Atau yang Kesekian Sekian Itu yang kesekian Iya Kesekian Yang pertama aku Agak lupa sih Karena emang Banyak kejadiannya Banyak kejadian Iya Oke Dan kesekiannya adalah Memegang bagian area dada Yang paling parah Yang kamu gak bisa lupakan Bahkan waktu kamu Pejam mata pun Itu masih terbayang di kamu Mungkin aku Kayaknya gak sanggup Untuk ceritain Karena Emang Masih Hurt Kalo untuk Dibawa lagi Pikiran aku Sedalem itu ya Iya Tapi Untuk detailnya sih Sebenernya udah masuk Di media Ada di Apa itu namanya Mahkamagung Website Mahkamagung Iya Kenapa Jadi Surat pasal gitu Yang dimana Dia ceritain Eh Dia Ada surat-surat Kronologinya Dan kapan Masuk penjaranya Oke Iya dan By the way Dia ini masuk penjara Karena kasus kamu Iya Berarti sudah Sudah jelas Jelas dong Salah Sudah Emang dia ini Masuk penjara Karena khusus aku Doang Terus Kenapa Mak lo masih Kagak percaya Kagak-gagak Bedain lo Orang pengadilan Sudah belain lo Sudah nyentuhkan Bahwa ini bersalah Terus dia bilang Aku juga gak tau Gak liat Ya sama Hakim juga Kagak liat Iya Dan sebenarnya Juga ada bukti foto Dan aku udah kasih liat Pengadilan Sama Mamiku Tapi aku sampe sekarang Juga gak tau Apa yang bikin Mamiku Ada tuh Ada kepikiran Untuk kayak Iya Aku gak tau Ada sepercaya yang mana Oke Oke Yang foto itu yang mana tuh Dia lagi yang pegang Area kaki ya Iya Dan kamu fotoin Tangannya pada waktu itu Iya Oke Michelle Umur berapa sih kamu Ini kan terjadi pada waktu Umur 12 sampai 15 ya Umur berapa Akhirnya kamu pertama kali Ceritain dengan mama kamu Umur Kalau gak salah Aku umur 12 Oh langsung Lagi berjalan Ke 13 Oke Iya Mungkin di pertahan Tahun itu Apa yang kamu sampaikan Ke mama kamu pada waktu itu Waktu itu Mami aku lagi di rumah Dan aku masuk kamar dia Masuk kamar dia Karena Aku pengen ceritain semuanya Karena Aku udah gak sanggup Untuk Keep ini For myself Jadi aku masuk kamar Terus Dia langsung Notis Langsung notis Aku masuk kamar Langsung nangis Dan dia nanya Michelle kenapa Aku tiba-tiba nangis Terus aku duduk sebentar Nangis Dan ceritain Kronologinya Cuman Sebagian doang Terus Reaksi dia Bilang ke aku Masa sih Masa mungkin dia Mana mungkin dia Ngelakuin itu Gitu Pokoknya yang Somehow Kayak Mau Dapet Validasi Dulu Dari Pihak suaminya Mungkin Supaya kayak lebih jelas Oke Iya Terus disitu Aku curhat ke dia Dan keluarin semuanya Kayak Iya aku buat apa juga Boong Gak ada benefitnya Buat aku Gitu Terus Dia kayak Aku gak tau Antara percaya atau enggak Tapi yang aku tau Dia 50-50 Jadi Ya Gak ada Apa ya Ada di dua-duanya Oke Tapi itu real loh Yang lain juga akan Ngerasain yang sama loh Sebenernya Ketika kita Dilecekan oleh Orang terdekat kita Rata-rata itu Memang waktu kita cerita Itu Orang gak percaya Karena kayak Iya Kayaknya gak seperti itu deh Orangnya Iya Karena Kebanyakan Orang yang ngelakuin itu Orang yang Unexpected Iya Karena itu yang aku merasa Ini Antara teori dengan praktek Ini bener Ini prakteknya Kalau teori Kalian baca Dan waktu itu Mama kamu gak Take action sama sekali Enggak Yang aku liat sih Enggak Tapi mungkin Dia udah bilang kan Ya aku udah Aku udah ngomong kok Ke dia duluan Tapi Kamu gak liat aja Karena aku ngomongin Pas lagi berdua Sama dia Oke Terus Kayak Dia nanya Ke suaminya Emang iya ya Kamu ngelakuin itu Tapi yaudah Cukup Sebatas itu doang Tapi gak ada Ngelaukin Action yang Ngelindungin aku Oke Jawabannya sudah jelas lah ya Kalau dia ngaku Maling semua Penuh penjara ya Iya Dia pada waktu itu Kakak ngaku dong pasti Iya Tapi kan pada waktu Diperingatkan kayak gitu Kan jadi Alaram untuk dia Untuk Aduh gak boleh lagi nih aku ini Soalnya anak ini Ember nih Ngomong nih Sama mamanya nih Berarti aku gak lakuin lagi tuh Dia lakuin lagi Iya Jadi Aku sempet mikir gitu juga Karena Sebelumnya kan aku udah bilang ke mami Dan Dia udah bilang ke suaminya juga Jadi otomatis Ya suaminya udah tau Kalau misalnya Mami aku tau Jadi pas dia balik lagi ke rumah Aku pikir tuh Dia gak bakal ngelakuin hal itu Lagi Karena udah tau kan Tapi Tidak Setelah 2 minggu Dia biasa Gak ngapa-ngapain Dan Ya Agak normal Tapi sehabis itu Dia mulai dari Perlakuan Kecil Dikit-dikit-dikit Sampai yang Dia mulai memberani Sampai ngelakuin lagi Dan Ya lebih parah Ya Michelle Kalau kamu gak mau cerita Yang bagian terberatnya Saya sangat hargain Ya Karena kamu punya Beban mental yang luar biasa Pernah cerita di tempat lain Gak mau cerita disini Juga gak ada masalah sih Aku gak mau Mengulang kembali Sampai kamu ngingat ya Tapi ada bagian Ada gak dia perlakuan Bukan hanya sentuhan Tapi sudah Berbicara Membujuk kamu Sudah Pernah Apa itu Dia Suruh aku Ke kamar Dia suruh aku ke kamar Terus Dia buka celananya Dan Keluarkan Kelaminnya Dan Oh ya Iya It really happened It really happened Terus 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 Ada tisu gak Kalau mau lanjut Boleh Enggak juga gak apa-apa Ada tisu Boleh tisu I'm sorry It's okay It's okay Kalau itu jadi kenangan Kamu yang jelek Gak usah lanjutin Tapi kalau itu Bisa ngebantu Kamu Dan juga bisa ngebantu Orang lain Silahkan kamu lanjutin Tapi ini bisa jadi Notes loh Michelle Apa yang dia lakukan Keluar nanti Dia bisa lakukan Ke orang lain Yang sama Iya Aku bisa paham Kalau kamu gak mau cerita Tapi cerita kamu Juga bisa bantuin Orang lain Kamu yang silahkan Jadi kejadiannya Dia suruh aku ke kamar Dia buka celamanya Dan keluarkan Kelaminnya Dan Dia suruh aku Untuk Cubain Iya Tapi disitu Karena aku masih Anak kecil Masih Di umur 12 Aku gak ngerti Itu apa Dan aku Mikirnya Itu Kelaminnya Habis dia Keluarin Urine Jadi aku Terasa Jadi aku Tolak Aku bilang Tidak Dan itu Pertama kalinya Aku bisa Tolak Dan dia Lihat Dan Lihat 12 tahun 12 Dan setelahnya Sampai umur 15 tahun Adakah ajakan Membujuk Ada yang lain Hal Tapi It reminds Me So much And It hurts Oke It's okay Tapi ada Dia ngebujukin Kamu Iya ada Tapi mungkin Ini salah satu Kejadiannya Kamu ceritain gak Bagian yang tadi Yang Buka celana Tadi ke mama Kamu Aku gak ceritain Sedih tau itu Ke mami Tapi mungkin Dia udah tau Duluan Dari pengadilan Oh buset lah Aku sambil aja Bercanda ya Supaya kamu gak terlalu Nangis ya Kadang tuh Kita harus Mentertawakan Keadaan Bukan aku Mentertawakan kamu Bukan aku Kayak gak Kasih Empati Kamu Gak gitu Punya ya Karena Kamu juga Kamu butuh hidup Kedepan Iya I'm sorry So menurut aku Juga Sometimes kita itu Membawanya jadi Lebih easy Itu supaya Gak terlalu Hanyut ya Aku coba ya Tapi kalau misalnya Aku bawa ini Yang gak Kurang nyaman Kamu boleh kasih tau Dan akhirnya kamu Keluar dari rumah Akhirnya aku Keluar dari rumah Karena Papa jemput aku Oh Kamu cerita dengan Papa Iya Karena Pas dia kontak aku Dia tahu Sesuatu yang salah Jadi dia nanya ke aku Apa yang salah Apa yang terjadi Padahal aku disitu Gak ada sama sekali Bilang ke dia Situasi keluarga Dan kondisinya Oke Dan aku selalu bilang ke dia Iya Papa tiri aku Baik kok Gini Karena Ya ada pesan Terus Abis dari situ Papa langsung segera Jemput aku Karena merasa Kayak Oh ini anak aku Gak aman di rumah sana Dan Dia langsung segera Ke Jakarta Dari Bali Terus Jemput aku Dan ngurus pengadilan Dan segala hal Oh Nelaporin Iya Papa aku yang ngelaporin Itu Berapa tahun yang lalu Dua tahun yang lalu 2021 2021 Oke Dua tahun yang lalu Dilaporin polisi Pada waktu itu Iya Dan akhirnya Nyaik sampai ke pengadilan Iya Dan di pengadilan Dibuka salah satunya Mamimu menjadi saksi Di situ Iya Boleh gak aku tau Meringankan atau Memberatkan Aku gak tau sih Gak ikut ikutan Gak ikut ikutan Gak gitu ya Buset lah Dan Hakim memutuskan Bersalah Dan di penjara Sorry berapa tahun Di suratnya sih 10 tahun Tapi Aku selanjutnya gak tau sih Oke Udah tinggal beberapa lagi Dan abis itu 10 tahun masih lama lah Baru jalan 2 tahun Tiga Tiga aku gak salah Tiga tahun ya Sudah ya Tiga tahun Oke Dan akhirnya kamu ikut Masih tinggal dengan mamamu Atau Aku sekarang tinggal sama papa Tinggal sama papa Iya Tapi karena papa lagi Ada kerjaan di Bali Oke Aku kan tadinya tinggal di Bali sama papa Terus dia sekarang lagi Ada Kerjaan di Bali sama Bandung Oke Di bolak-balik Oke Yang kamu lakukan Aku bilang 100% benar Ngadu dengan orang yang tepat Take action oleh papa kamu pun juga Aku arcungin jempol Papa kalau denger video ini Bagus Luar biasa Itu namanya Sayang anak dan belain anak Itu luar biasa Terima kasih Kalau gue bukan juga Gue laporan Gue gebukin juga kepalanya Terima kasih Kalau bisa yang kayak gini punya Gue sulut rokok Sok-sok lu Nunjukin Gue sulutin rokok Gue balsemin Kayak anak cewek kita ya Gue Aku tuh Kebayang Kalau anak cewekku Dikegituin Potong Wiri dia Itu luar biasa Lu papamu Baru itu namanya Orang tua yang luar biasa Iya Dan kenapa Akhirnya kamu kan Sudah dapet nih Apa yang kamu mau nih Dia sudah di penjara nih Dan apa yang Akhirnya sudah selesai nih Tiga tahun kemudian Kamu speak up Besar-besaran kayak gini punya Kenapa? Karena Sebelumnya Aku dikasih pilihan Mau di up ke media Atau enggak Karena Sebenarnya kan ini juga bagus Untuk Ngeprotect diri aku sendiri Karena Years Kedepannya Aku enggak tahu bakal Terjadi apa Pas dia udah keluar Dan tujuan aku Karena Itu Salah satunya Aku pengen ngeprotect Diri aku sendiri Terus juga Ngeprotect Adek-adek aku juga Dan Mungkin Biar bisa kasih pesan Untuk Orang-orang Di luar yang Mengalami yang sama Terus juga Karena Selama ini Mami ada beberapa Waktu Yang dimana kayak Bilang Kalau misalnya itu salah aku Mungkin kayak salah tangkep Atau gimana Terus sampai Kalau enggak salah Tiga minggu Sebelum ini Aku masih kontakan Sama Mami Dan kita masih Baik-baik aja Sampai Aku kontak dia Mau urus Untuk KTP Buat Kerjaan aku Dan selanjutnya Karena aku kan udah 17 Aku kontak dia Aku bilang kayak Buat kerjaan Dan Yang lain Dia bilang Iya besok ya Mam urusin Yaudah aku tunggu Besok lagi aku tanya Mam gimana KTP Katanya Iya besok Mam lagi ada ini Yaudah aku tungguin Sampai yang dimana Aku minta surat Supaya kayak Mami yaudah Konfirmasi aja Aku boleh kerja Terus setiapnya Enggak ah Enggak boleh Terus katanya Apa aku harus Laporin ke polisi Supaya kamu pulang Dari Papa Maksudnya Baik lagi ke Mami gitu Mami mau ngelaporin Kamu Iya Enggak antik ya Sekiranya Terus Sampai Kamu cuma pengen KTP doang nih Iya Cuma pengen identitas Supaya kamu bisa Ya mandiri lah Kali enggak ya Kayak gitu ya Iya Sampai Masa ini Ke bawah lagi Terus dia bilang Kalau misalnya Yaudah aku bisa aja Bilang ke media Kalau misalnya Kamu yang nyamperin Ke kamar suamiku Dasar orang aneh Katanya Dia berbicara seperti itu Dia berbicara seperti itu Iya Serius Iya Tujuannya apa ya Aku gak tau Aku juga Aku juga gak tau Tapi mungkin Udah dapet Omongan dari suaminya Duluan Kayak Ya Michelle tuh Gini-gini Atau kayak Mungkin biar Diubah Pemikirannya So I don't really know Tapi yang penting kan Disini udah ada Buktinya Kalau misalnya udah sampai Masuk Pengadilan Dan udah selesai juga Ya hakimnya sudah putusin Masih mau tanya Bener atau enggak Iya atau enggak Orang hakimnya sudah putusin Kalau gak seneng ya banding Sudah 3 tahun Yang di penjara Iya Aku gak mau mendebatkan Iya atau enggak Lagi bahkan Ya kalau misalnya Pengadilan aja Kita gak bisa percaya Terus kita percaya Dengan siapa Iya Itu Tapi agak Agak antik juga ya Ketika kamu cuma Minta identitas kamu Untuk aktivitas Untuk bekerja Untuk paling gak Mandiri Oke Kalau kamu tetap Mamaku Mungkin seperti itu ya Tapi mungkin ya Aku mandiri aja Tapi kamu gak dikasih Untuk identitasnya Sebagainya Kalau dari papa Kenapa gak bisa dapet ya Kakak Karena Hak hasunya kan Masih di mami Oh hasunya Iya dan Berkas-berkas Segala hal macam Itu masih di mami juga Oh oke Terus Untuk Untuk Tuker tangan Dan Ambil Berkas-berkas itu Supaya Ada di tangan papa Itu Agak susah Oke Karena mami nge-keep itu Oke Iya Oke Dan sekarang akhirnya Jadi ribut nih Kemana-mana nih Kamu sudah denger Statement mami? Udah Beberapa Oke Tanggapan kamu Iya Kecewa? Sedih? Sedih sih Karena Tujuan aku Speak up Itu juga bukan Mau menjatuhkan mami kan Karena Supaya lebih aware aja Kedepannya Tapi Mungkin ada juga Kayak Karena aku ditanya Dan aku harus Menjawab Ya aku cuman bilang Faktanya doang Aku cuman bilang Apa yang emang Terjadi Gitu Dan Iya yang aku lihat Mami Belum bisa support aku Dan Nge-believe in me Jadi yaudah Apa yang aku perkatakan Di media Itu Fakta Terus Aku denger dari berita Sana-sini Dia bilang Kalau misalnya Kayak Ya aku juga gak tau Harus percaya yang mana Gak tau kan Aku gak liat Pakai mata sendiri Gitu gitu Dan Kata-kata yang Lain Dan Ngecewa pasti Sedih juga Karena Mami malah jadi Salah tangkep Gitu Mau denger komentar Aku gak Boleh Menurutku Yaudah lah Kadang kita Gak bisa buat Orang itu Percaya dengan kita Kalau memang Maunya dia Tidak percaya Yaudah Mau ngomong apa Haknya mereka Untuk tidak percaya Tapi kan kamu juga Punya hak Untuk menjalankan Kehidupan kamu Jadi lebih baik Iya Bener Dan mudah-mudahan Mamimu Nonton podcast ini Dan bisa memberikan Kamu kesempatan Amin Untuk menjalankan Hidup kamu yang lebih baik Itu kan yang kamu pengen Iya Oke Intinya aku tuh Cuman Aku pengen Hubungan kita tuh Lebih baik Dan aku pengen Perlindungan yang lebih Dari Mami Dan komunikasi kita Yang lebih Better Jangan berharap Iya Nanti kecewa Aku tahu Aku pengen Dan kamu sudah Bertahun-tahun Berharap Nanti makin kecewa Iya Sayangi dia Sebagai ibumu Bagaimanapun juga Kita punya ibumu Kalau dia tidak percaya Itu adalah haknya dia Jalanin kehidupan kamu Perbaikin kehidupan kamu Mungkin itu lebih baik sih Menurutku Iya Eh ada dia ngomongin Tentang Ini biaya hidup Memang masih dari mama Sampai sekarang Sekarang sih Aku udah ditangani papa Tapi mungkin yang Sebelum Keluar dari rumah Iya Karena kan aku Dibisa Ya kan Haasunya kan Di tangan dia juga Iya Tapi dia bilang Sampai sekarang Katanya sekolah Yang bayarin Dia Katanya Iya Jadi Sekolah yang Sebelumnya Sekolah sebelumnya Dia yang bayarin Karena kan Emang tanggung jawab Orang tua kan Iya Bener juga Sebenernya gak boleh sih Kita ngomong kayak gitu Itu kan tanggung jawab ya Iya Karena kan Iya Mami Mami yang Ngelahirin Kalau bukan dia Siapa lagi kan Iya Terus kenapa harus Dipamerkan Iya Makanya aku Juga gak ngerti Dan Udah ada pembahasan ini Ke aku duluan Kayak Dia ngechat kan Kayak Iya mami udah ngebiayain Kamu selama kamu Hidup Gitu kan Terus kayak Ocehan-ocehan yang lain Marah-marah Terus aku bilang kan Iya aku ngerti Tapi kan Itu juga Tanggung jawab mami Sebagai ibu Gitu Dan Pas aku keluar Itu aku ditanganin Udah ditanganin papa kan Tapi Aku mesti kontak Sama mami Dan dia Tawarin kayak Iya Misal mau jajan apa Sayang Dan dia selalu Yang Memberi aku Yang Mau kasih aku Tapi tuh Aku selalu Gak enakan Dan juga ada Ada chatnya Kalau misalnya Dia Bilang kayak Iya Aku yang maksa Untuk Minta uangnya Atau Seperti hal yang Kayak gitu Menurut aku Itu Salah sih Karena Itu bukan Yang saya rasa Itu bukan Yang terjadi Tapi kamu selama Sudah pindah itu Dibayain oleh papa kami Iya Tempat tinggal Sekolah Iya Oke Saya tahu Eh Kita Topik berikutnya Supaya Lebih enak ya Dan kita kasih edukasi Jika ke masyarakat ya Ada sesuatu yang menarik nih Kamu lahir dari keluarga Yang broken home Iya Broken home Dari lahir Sudah bercerai Atau kayak gimana nih Umur berapa sih Papa mau cerai Kalau masalah Pas aku lahir Mereka udah cerai Atau Baru mau cerai Oke Iya Jadi pokoknya pas Aku masih Bayi dan baru Dilahirkan Ada mereka Kayaknya udah cerai Oke Dan kamu tumbuh dari Seorang ibu yang Dengan papa tiri ya Enggak Jadi ketemu papa tirinya tuh Pas dia ke Amerika Pas dia ke Amerika Iya Pas aku masih Dua atau tiga SD Iya Oke Oke Jadi nyambung nih Gara-gara cerita Pinkan Kalian Nonton video Pinkan aja ya Baring inget ya Terus Berarti kan Kamu punya Kehidupan Yang Gak Gak Biasa juga ya Kayak gimana sih Tanggapan kamu Tentang papa kamu Selama ini yang aku Udah Apa ya Alamin tinggal sama papa Aku ngerasa Ini tempat paling aman Yang aku pernah Apa ya Berada gitu Karena Papa juga kasih Lingkungannya yang Baik Dan juga Keamanannya yang Cukup aman Dan Iya Semuanya tuh Papa untuk Papa mencoba untuk Dicukupi Ke aku Oke Papa sudah berkeluar lagi Belum Jadi sehabis Papa sama Mami ikut cerai Papa gak nikah lagi Karena Mikirin Tentang aku juga Persetujuan dari aku Iya Papa Sampai mikir ke situ Itu kenapa Dia sangat berharga Oke Paling gak kamu Mendapatkan sesuatu Contoh yang Lu biasa ya Iya Ada ketakutan gak kamu Sudah Sudah punya pacar Sorry ya aku tanya Sudah punya pacar Belum ya Sudah Sudah pernah pacarkan kah Belum Aku juga Untuk sekarang Gak mentingin Ke hal Love life gitu sih Karena lebih Mendingin Masa depan aku Oke Masa depan Kamu mau Mau jadi apa Sekarang lagi Mau cari Coba kayak Apply Di PHP Casting Gitu Oh Aktris Iya Aktris Katanya kamu pengen Jadi waktus Itu good Dengar dari mana ya Iya Tadinya tuh Supaya kayak Aku ada Kegiatan Yang Aku juga pengen Cari pengalamannya kan Ada ditawarin Temen-temen aku Kayak Oh ini Ada tau Coba aja Just for Pengalaman Oh oke Part timer gitu ya Part timer Dan selanjutnya Udah aku Kegiatan yang lain Tapi Kamu bersedia nih Jadi waitress aja Kamu mau nih Iya Buat pengalamannya Aku mau Mencoba hal itu Berarti bagus dong Kamu mau Beusaha Mau bekerja Iya Makanya Itu Salah satu alasan Aku mau KTP juga Oke Iya Gak pengen kuliah gitu Pengen kok Abis aku Sekolah Mungkin nanti Dilanjut sama kuliah Atau Belum Ada Belum ada pikiran sih Dimananya Papa bilangnya Maunya apa Atau papa support Kamu ke dunia Entertain Papa support Sebenernya papa Rada gak setuju Aku di entertain Tapi kalau misalnya Aku emang Bisa Apa ya Emang destiny Aku disitu Kalau misalnya Emang Semuanya ada Usahanya disitu Ya papa Dukung aja Iya papa dukung Tapi Kalau dari papa Papa pengen aku Jadi entrepreneur Oke Iya Dan Kayak Buka bisnis Oke Iya Oke Tapi kamu jadi takut gak Dengan cowok Lebih Berhati-hati aja sih Lebih bos pada Kamu kan cantik Kayak gini Pasti kamu banyak Yang deketin Takut gak Jadi trauma gak sih Lebih Aku lebih Sekarang Kayak Lebih membaca orang Gitu Jadi kayak Kayak Ini gimana Orangnya gitu Kayak gimana Baca itu kayak gimana Mungkin dari kayak Personalnya dia Cara dia Body language-nya Gasternya Terus Cara dia Ngomong dan Nge-treat orang Itu bisa Bisa keliatan sih Oke Supaya kamu bisa masuk ke Lingkungan kamu untuk Ini aman atau enggak Kayak gitu Iya Karena abis kejadian itu Aku lebih Was pada lagi Oh ngebentuk diri kamu Jadi seperti itu Iya Tapi jadi takut Kenalan Takut pacaran Mungkin Ada rasa takutnya Tapi aku coba Fight itu Karena Ya gak semua orang kan Sama kan Gak semua laki-laki juga Perlakuannya sama Jadi aku mencoba untuk Mikir kayak Oh iya Bukan semua laki-laki juga sama Gak banyak loh Orang yang mendapatkan Kedewasaan di umur Seperti kamu Iya Aku juga Dibilang Dewasa juga Aku juga lagi Membelajarkan Iya Tapi Jangankan kamu belajar Gue juga belajar Gue 38 tahun Juga belajar juga Bukan Bukan gak belajar Tapi Untuk anak umur 17 tahun Yang punya kedewasaan Cara berpikir Seperti kamu Itu gak banyak Michelle Thank you Gak banyak Dan kamu luar biasa Mudah-mudahan Dan aku doakan Kayak gini Kamu ada ketakutan gak sih Untuk menikah Ada Dan Belum mikir Sampai nikah sih Karena aku masih Kayak Mikirnya Ya udah Aku lanjutin Karik dulu Bisnis Dan segala hal Yang lain Tapi kalau untuk Menikah aku belum Ada kepikiran Pakut gak kamu Ke depan Ada gak pikiran Ini kita ngobrol aja ya Karena ini Lebih untuk edukasi Dan juga Ngasih edukasi Untuk kamu juga Salah satunya Aku pengen masuk Ke sana Kan Ya biasanya Kalau keluarga Broken home Itu berakhir Dengan anaknya Sama itu Jadi kayak Ada penyakit keturunan Jadi kalau Misalnya kayak Orang tuanya Selingkuh Anaknya juga Akan selingkuh Dan selingkuh itu Sampai dibuat Ada penyakit genetik Penyakit keturunan Broken home Juga sama tuh Jadi kayak Kalau misalnya Keluarga broken home Yang dibawanya Juga bisa terjadi Generasi selanjutnya Juga broken home Dan selanjutnya Juga bisa terjadi Broken home Ada ketakutan gak Untuk kamu Seperti itu Aku ada sih Ketakutan karena Bisa suatu waktu Nanti aku menikah Dan punya keluarga Aku takut Gak bisa Apa ya Gak bisa membesarkan Anakku Dengan yang Baik gitu Karena aku gak mau Anakku juga Mengalami hal yang sama Seperti aku Gak mau Ilang Apa ya Keawasan Terus juga gak cukup Diperhatiin Dan Takut aja gitu Takut aku gak bisa Nge-handle itu semua Dengan baik Ya Oke Aku bantuin Jawabin solusinya ya Supaya yang lain Di rumah Dengan kamu juga ya Kadang kamu tau gak Kadang tuh Orang itu Sama seperti Kalimat miskin Miskin tuh juga keturunan Jadi bapak emaknya miskin Biasanya anaknya juga miskin Biasanya anaknya lagi Juga miskin Sama kayak Broken home juga sama Jadi Biasanya cenderung Karena kan kita Perilaku kita kan Dibentuk dari keluarga Jadi kalau keluarga kita Terpercaya Biasanya kita akan Cenderung mengambil Keputusan juga Kurang lebih sama Dengan didikan orang tua kita Tapi itu mintos Beneran Beneran Karena kita kan memang Diajarkan dari lingkungan kita Tapi Aku kasih tau kamu Satu hal Selalu ada orang Satu persen Yang bisa kaya Dari keluarga yang miskin Oke Sembilan puluh sembilan persen Keluarga yang miskin Akan terus miskin Turun menurun Iya Tapi selalu ada Satu persen Yang bisa kaya Kenapa yang terjadi Karena orang tersebut Belajar dari Kesalahan Orang tuanya Bukan ikut Arus Dari orang tuanya Iya Jadi right now Kamu 17 tahun Dan kamu Hadir dari keluarga Yang cukup broken home Menurutku Bahkan bermasalah Punya pelecehan seksual Pengalaman pelecehan seksual Dan sebagainya Dan kamu sudah Speak up luar biasa Seperti ini Kamu tinggal menjadi Satu persen Orang tersebut Yang bisa merubah Semuanya Dan bisa jadi contoh Karena kamu belajar Dengan dewasan Dengan kedewasaan Kamu belum belajar Dari mama kamu Kamu belajar Dari papa kamu Kamu belajar Dari papa diri kamu Oh oke Aku ingin menemukan Keluarga yang jauh lebih baik Untuk itu nomor satu Aku harus mencari Orang yang Baik juga Iya Sehingga aku Akan memutus Kutukan ini Sehingga menjadi Keluarga yang baik Selalu ada satu persen Jadi ini bukan final Tapi kita Keputusannya dari kita Bisa mengubah semuanya Oke Michelle Oke Mudah-mudahan juga Kedepatnya aku juga Bisa Belajar dari Kesalahan sebelumnya Dan Oh iya Aku juga pengen Nyampein Kalau misalnya Aku pengen Mami tuh Bisa memperbaiki Kesalahannya Dan bisa lebih Belajar Kesalahan yang sebelumnya Tapi dari diri aku juga Ya Namanya manusia Aku juga punya kesalahan kan Gak cuman Mami ku doang Jadi kita bisa Sama-sama belajar Dari Kejadian ini Amin Yang terbaik lah Untuk kamu Iya Eh terakhir Aku mau konfirmasi Mama kamu baru aja Aku denger tadi pagi Statementnya Katanya kamu nakal Gak bisa diatur Pembangkang Mungkin Karena dia pikir kayak Eh Salah satu contoh tuh Dari Yang aku Kabur dari rumah Karena itu termasuk Nakal menurut dia Oke Iya Tapi kan itu untuk Melindungi aku Diri Diri aku sendiri Dan Dia malah bilang kayak Iya kamu anak Durhaka Tinggalin Mami Tinggalin Keluarga Kamu malah pergi Sama papa Peran aku yang Ngebasarin kamu Dari kecil Terus Mami tuh gak ngerti Poinnya gitu Aku bukan mau Meninggalkan Mami Tapi mau Hindarin situasi Yang berbahaya Buat aku Iya Itu tuh bagus sih Nurut-nurut Ntar terakhir Di perkuasa lagi Lalu yang kedua Kamu sering dugam Tidak 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 Tapi Ada beberapa Waktu Yang dimana Mami sendiri Yang invite aku Oke Kayak gimana tuh Jadi tuh Waktu itu Aku lagi Dimana gitu Aku lagi Pergi Sama temenku Ke cafe Terus dia lagi ada acara Acara TV Atau apa gitu Pokoknya kerjaan di entertainment Terus abis itu Dia ada Invitations Untuk Kayak Pesta gitu Pesta Iya Dugem Terus dia bilang Aku Shal Ikut Mami yuk Mami mau dugam Gitu Gitu Asik juga ya Hubungan Hubungan anaknya Ikut yuk Mami mau dugam nih Tapi kalau misalnya bilang Kayak Ya Anak Nakal Dugem Gitu Ya itu karena Mami sendiri yang ngajak aku Oke Awalnya dari situ Iya Oke Tapi memang kadang pergi Kadang pergi sama Mami Kadang pergi sama Mami Apa masalahnya Aku gak tau Padahal aku ngeliat kamu tuh akap loh dengan Mami Kan di tahun akhir tahun lalu Kamu nyanyi kan Iya Karena Aku Aku Kayak Bersambung Pistirahat Yang kita oke Oke Berarti itu fake Itu fake Itu fake Iya Tapi ada some parts juga Yang dimana kayak Ya kita juga Mencoba untuk Memperbaiki Hubungan lah Oke Siapa tau momen ini bisa dipakai Untuk memperbaiki hubungan Aku liat akrab banget Sampai diajaki Nyanyi Gitu Iya Oke Michelle Thank you banget Sudah datang Dan mudah-mudahan cerita kamu ini Baik sekali lagi Aku gak Begitu Di kronologi Mungkin kalau kronologi Kalian bisa liat tempat Eden Suat Tempat yang lain Tapi Aku lebih ke Pengen pelajaran sih Bagi kalian semua Di luar sana Anak-anak Yang mungkin Nonton video ini Dan kalian Ngerasa dilecahkan Kalian harus Apapun resikonya Harus kalian ambil Kalian harus berbicara Iya Itu Kamu harus berbicara Karena itu penting Untuk orang Kamu mungkin ada Pengen pesan Yang pengen disampaikan Dengan mama Hai mom Kalau kamu menonton Aku mau menyampaikan Kalau misalnya Mami jangan terlalu Salah tangkep Dengan omongan aku Tentang speak up Karena tujuan aku tuh Bukan Untuk Menjatuhkan Mami Atau Mami merasakan Rugi Dari Berita tersebut Tapi Aku pengen Mami Lebih belajar Dari kesalahan Dan kita bisa Sama-sama belajar Dan Semoga Kedepannya Mami bisa Apa ya Kita bisa Saling memperbaiki Hubungan kita Dan Lebih Dapat Perlindungan Yang lebih dari Mami Dan Mengadar Kesalahan Dari dua pihak tuh Yang mana Yang benar dan salah Dan Sini aku pesannya Cuman Ya you have to Take care of yourself Cause I'm very proud of you Until now And I still love you And Ya itu pesan dari aku Semoga Mami dapat Dan Bisa mengerti Apa yang aku ucapkan Dan Thank you I love you Dan untuk kalian Keluarga di luar sana Jangan pernah meremehkan Kata-kata Anak-anak kalian ya Karena 99% Yang terjadi adalah Seperti yang ceritakan Michelle ya Terjadi pada orang terdekat Dan juga Anak-anak yang gak berani ngomong Dan ketika Anak-anak yang ngomong Kebanyakan orang gak percaya Jangan remehkan itu Karena itu bisa menjadi Beban psikologis yang luar biasa Bagi mereka semua Dan untuk kalian semua Yang predator di luar sana Yang kebetulan nonton juga Gue kasih tau dengan kalian ya Please ya Kalian tuh mau berengsek-berengsek aja Gak apa-apa Tapi jangan ngerusak Masa depan anak ya Karena Orang tuh punya masa depan Yang panjang banget Dan gara-gara kelakuan kalian Kalian tuh akan Ngerusak mental mereka Ya Bermodal dikit lah Kan banyak tempat-tempat Yang bisa kalian pakai Atau apa di luar sana Tapi jangan gangguin anak orang Jangan gangguin anak orang Ya silahkan Kalian aku gak mau Cegah Aku gak mau larang Kalian mau Doing apa aja Silahkan di luar Ada yang tempat Bayar atau apa Silahkan Tapi jangan kerjakan itu Pada anak-anak yang tidak berdosa Tidak bersalah Tidak tau apa-apa Karena kesehatan mental mereka itu Sangat penting Dan masa depan mereka itu Sangat panjang Terima kasih Michelle Terima kasih dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sangat menghargai Terima kasih